kan ada daun jeruk, sereng, terus tingkan ada lengkuas. itu daun jeruk atau daun salam? eh, daun salam gak ini ya? pak, kesini mbak. mbak! harganya ini, kalau yang ini 100 juta, tadaaa, disini. kalau ada daunnya kan mereka gak bikin coklat ya. kalau yang ini kan sekitar 7 klat. ya aku pengen tau dong, kalau sekitar ini berapa harganya? ya, setengah, ya ini. katanya air itu bakal masakin aku rendang, tapi rendangnya rendang apa tadi kuning? rendang jawa sih, biasa kan kalau rendang padang kan dia coklat kan? nah, kalau kita tuh ada kuahnya sedikit, terus warnanya lebih kuning, sepedes. itu sepedes itu sering kamu bikin nih di rumah? sering, itu resep mertua sih. jadi suamiku tuh kalau aku masaknya tuh demen banget. oh, makin cinta gara-gara masakannya. jangan lah, jangan tuh. ay, ya Allah, ya Allah. doain ya, doain semoga ini sehat. amin, ya robbal amik, amin. aduh. inspirasi hidup aku. oh, ya Allah. inspirasi. coba penasaran aku seorang Airentanu, apakah bisa masak beneran? kita uji dari cara muleknya. aduh. cara muleknya, guys. kalau mulek gue gak jago sih, honestly. tapi ya, ya udah. kita lihat ya, ini buat channel aku harus bisa. sekadar ya. jadi ini preparationnya, seperti biasa kan daun jeruk, serai, terus di kan ada lengkuas. itu daun jeruk atau daun salam? eh, daun salam gak ini ya? hahaha ini kita butuh daun jeruk juga. mana daun jeruknya? daun jeruk, mbak. ada daun jeruk. daun salam, serai, terus ini lengkuas. bawah merah, bawah putih, gemiri, kunyit, cabai-cabai, cabai keriting, lada. ini daun jeruk. daun jeruknya. terus itu pakai apa? ketumbar. ketumbar. biji pala. ah, itu apa pala? cinta. hahaha aku sama turun, mana pala aku bilang. hahaha hahaha gak apa-apa. gak apa-apa. gue biasa ngolek kasih mbak. biasanya masih gini mbak, kasih bumbu rendam. iya bener. jadi kamu yang masak. gue tinggal campur ya. habis ditanya masak ya. dimaklumin, dimaklumin ya. tapi zaman dulu gue gak ngerti loh. ini apa? gue kira dulu ini jahe. gue gak tau itu. terus daun-daun begini ternyata ada tujuannya lah. hahaha aku coba gini. sejak kapan dan jeruk? ini dites banget loh. gue disuruh ngolek. hahaha maaf ya. eh maaf ya. ini emang dikerjain nih gue. oke. ini kayaknya gak usah diulek kan. ini dikeprek. hahaha hahaha ya di gue gitu. aduh. hahaha 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 hubungan tuh jago ngolek soalnya. oh gitu. oh iya. kayaknya yang ngulek mulut deh gue yang campur-campur. ada ngulek. itu di. kemulekannya lihat. jari-jarinya. ini belum apa-apa udah diketawain nih. penuh dengan bling-blingan guys. tuh guys. iya loh. iya loh. iya loh. guys saya cuci tangan dulu. bisa saya ngulek ya. hahaha ya. kalau nyerah bilang nyerah ya. kalau udah gak bisa langsung bilang. saya nyerah gitu ya. iya oke. hahaha hahaha aduh. 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 nih. gue ngulek deh. oke ya. wah. ini dia. maaf. ngulek tidak jago. langsung jadi. kalau airin ngulek gak jago. jagonya jualan berlian. ya ini agak kerenan dikit. hari ini aku masaknya dengan penuh berlian. iya. anting berlian. ini dapurnya juga mewah. biasanya di rumah kan dapur kotor. kita ngulek guys. nah ini dia baru mami usit kan. nah ini dia nih. hahaha. mamaku tuh. minta banget masakan dulu kan. oh gitu. jadi aku sering banget ngelihat. mama pada masak. kalau mamaku sih gak pernah masak. oh. jadi aku kalau belajar masak emang dari google. oh. dari mba google. iya sama. kalau ulek kan. suruh mba ngulek. jadi terima bumbu jadi. gitu. gitu guys. seringnya masak Indonesia. atau masakan luar? campur ya. kalau anakku kan. senangnya memang. either. masakan Indonesia. atau gak. Chinese food. atau makanan bule. western food. oh. kalau western aku paling gampang. aku paling jago sih. kalau western gampang banget. kayak steak-steak gitu. steak. spaghetti. oh iya. spaghetti carbonara. itu. itu aku ahli deh. paling ahlinya. kalau masak emang Indonesia. hah. tapi gak iya lagi ya. mau nyontohinnya. rendang gitu. rendang mertua gue. aku kan gini. ini yakin nih. pikir rendang. biasanya kan. luar ceplok gitu ya. oh gitu. oh ini rendang loh. nah. ini sampai halus banget. iya. halus. halus bak. ini kocok. ini kocok. oh dia nguleknya gitu tuh. diulek. hah. yaudahlah ya. udah. mbak. kesini mbak. kita ngulek. kita lanjut kesini. langsung mbak. jadi. biasanya nih. aku udah si mbak ulekin. kayak begini nih. oh. udah jadi tuh guys. jadi aku cuman kasih resep. nih mbak. ukurannya ini. hasilnya begini. oke. tinggal aku campur. di sini. oke. jadi tadi ini sebenernya cabainya sendiri ya. aku pisahin. oh pisahin. sebenernya. karena kan. tergantung ya. kalau anakku kan gak demen banyak. kalau aku kan emang senang pedas. aku biasanya langsung dimasukin presto sih. gitu kan. biar. biar empuk ya. eh eh. panasin dulu. panasin. terus aku suka pakai olive oil. ah. tuh rendangnya emang keren ah. pakai olive oil. hahaha. biasanya. pakai minyak. jalan tuh makin enak. hahaha. gak gak gak. jangan-jangan cara gue mencampurin gak bener lagi. hahaha. oh. dimasukin olive oil. tetep harus sehat ya guys. hahaha. salah pilih makanan. hahaha. hahaha. aduh gak akan. aduh. ah. gayanya sih bisa masak. gak apa-apa. yang penting liatnya buat anak. bener. liatnya buat keluarga. iya betul. jadi gak bisa masak pun bisa dipaksa-paksa. suami pernah protes gak misalnya ini kok rasanya begini. enak. enak ya. karena bumbunya. resep mertua. jadi udah ada takerannya. mbak ya ngulek. aku cemplung-ceemplung gitu. sama nicip gitu. jadi ya masak sih apa mbak. apa kamu. kalau kayak gitu gimana ya. mix. mix. ulekan mbak. masakan aku. oke. jadi yang masak tetep aku dong. bener-bener. ulekannya ulekan mbak. soalnya yang ngicip aku. oh iya bener. mbak gak tau. mbak gak tau kan rasanya enak apa enggak ya bener-bener. udah. sekarang bumbunya dulu kita masukin. masukin itu bumbu halus tadi. iya. oseng-oseng biar wangi. hmm. sebetulnya aku tuh gak ngerti bumbu dapur sama sekali. karena aku tuh gak pernah. dari kecil kan aku gak pernah masak. aku kan di luar negeri kan 5 tahun. jadi basically aku masak itu kan. yang simpel-simpel sana. iya bener. masakan western tadi dulu yang gampang. jadi pada saat dikasih tau bumbu kemiri lah. kepalawatan itu aku gak ngerti sih. bentuknya kayak apa gitu. santannya itu banyak atau memang ala-ala aja? kalau tadi aku setengah sih. oh setengah. setengah ini. tapi sebenernya kalau satu kilo. ini berarti setengah kilo ya setengah ini. iya iya iya. kalau satu kilo biasanya aku kasih satu. hmm. udah deh. tinggal di. udah. ini dulu. hmm. kalau udah kelar. praktis. oke. tadi dari presto. sekitar satu jaman ya. iya satu jaman. satu jaman. kita pindahin ke sini. terus. kita pindahin supaya bumbunya lebih mengering. hmm. ini udah hampir ya. udah hampir. dagingnya tuh udah empuk banget. udah empuk. enak banget. kalau aku nyebutnya tuh kayak gulet. tapi gulenya gulet ini. gulet setengah kering. kan ada gulet yang basah banget kan. iya setengah kering. iya setengah kering. iya setengah kering. sebenernya kalau kita gak habis. kita mau keringin lagi. jadi dendeng. dendeng sapi. iya. kalau mertua aku bilang gitu. semakin berapa hari. kamu malah semakin meresap. terus kamu keringin. jadi coklat. terus kayak agak coklat gitu. jadi dendeng. tapi aku senengnya seperti ini. karena aku suka makan kerupuk kan. nah ini dicocok kerupuk enak banget. waduh. akhirnya suka juga kerupuk ya ternyata ya. iya kerupuk. apalagi tuh peyek igun tuh ada. oh iya peyek igun enak banget itu. nah kamu kan sekarang juga udah mulai beralih ke. bukan beralih sih. melebarkan sayap itu kan. ke restoran-restoran kan. terus ada ayam apa. kedai cabai. kedai cabai. aku mau cobain tuh. itu jangan-jangan ini bukan. aku lagi gorengin. oh ini bukan. ayamnya. iya bener. ayam. itu udah ada berapa store. yang apa. baru mau buka. baru buka satu. baru mau buka satu. oke. kita jual franchise nya. kedai cabai itu franchise nya. kedai cabai. sama aku ada lagi satu fat samurai. fat samurai sama Ivan. Ivan Gunawan. itu juga kita mau bikin franchise. mau buka yang pertama juga. itu lebih ke japanis. tapi japanis bistro indonesian gitu loh. itu apa tuh maksudnya tuh. kita pake sambal. oh. sambal itu harus ya orang indonesia. tapi harganya juga affordable. yang murah meriah gitu. yang bisa dijangkau oleh. semua kalangan. iya semua kalangan lah. iya semua kalangan lah. iya semua kalangan lah. iya enak. iya enak. iya enak. iya enak. iya enak. iya lembut. nyerep banget. tapi rendangan tuh ada manis-manis ya. karena ada gula jawa. iya. ada pedisnya juga pas ya. ini dia. rendang Jowo ala Ayrin Tano. ala mertuaku. ala mertua. yang akhirnya sudah diadaptasi sama Ayrin. kita coba langsung pake nasi panas. oke. sudah terhidang di depan kita ini. ini rendang. rendang. jawa. ala mertuanya Ayrin. ini ayam. kedai cabai. kedai cabai. jadi dia kayak ayam kriuk gitu. ayam kremes. ayam kremes. terus ini signature kita paru. 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 terus ini 3 macam sambalnya. 3 macam apa aja nih sambalnya nih? sambal bawang. sambal edang. sama sambal matah. kalau makan ini gak usah pake sendok sama garpu ya. iya bener sih. udah cuci tangan. udah cuci tangan. segitu. segini dulu. segini dulu. aku malu kalau di depan kamera. soalnya makannya banyak banget. ya Allah selamitan gitu ya. ayamnya diambil. nah ini kan besi pakein aja. oke. ini parunya. ya. nanti kapan-kapan kamu masakin aku ini ya. siap. asal jangan salah lagi. iya. gue bisa goreng doang sih. bisa gorengnya doang ya. ini yang signature-nya ini adalah paru sama ayam. nah ayamnya ambil aja. ayam setengahnya aja deh. setengah. nah itu pahanya aja dulu. nah. aku mau nyobain langsung nih. pertama kan yang kita masak ini ya. si. rendang. rendang. kita coba dulu rendangnya sebelah sini. oke. ini sambalnya nanti belakangan. aku nyobain lu rendangnya. oke guys. bismillahirrahmanirrahim. enak bener. enak. enak kan. enak. enak. enak kan. pasti enak. ini parunya. keduanya. keduanyaan aku nih paru nih. hambelnya juga enak. kok enak banget tuh hambelnya. ini yang mata. ini yang edan. ini yang pedes nih. oh iya pedes tapi enak. ini yang sambel bawang. nggak ngeliatnya ya. ngeliatnya ngiler ya. seru ya ngeliatnya. hasil tapi kalau menurut aku ya kamu harus jual ini deh gendangnya ya enak enak banget soalnya ini resep khusus ini enak 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 Instagramnya apa kedai cabai.id di follow teman-teman itu kedai cabai punyanya Ayrin yang akan segera di franchise kan sebanyak-banyaknya di seluruh Indonesia ya with olah ramlan with olah ramlan. abis ini akan buka lagi apa? fat samurai sama Ivan Gunawan tapi akhirnya juga punya restoran namanya Kabuto di Pacific Place. susinya tadi udah di episode sebelumnya. aku mau makan dulu ya. ini enak banget asli yang katanya kenyang ini tetep aja kayaknya nasinya bisa-bisa mbak. ada yang mau disampaikan nggak ke penonton tentang usaha kamu atau tentang apa aja deh sebagai penutup. oke pastinya semuanya bisa seperti ini karena perjuangannya juga nggak mudah. jadi tetap selalu positif selalu semangat. do it all your passion. pasti bisa sukses. pasti bisa berhasil. udah ada contohnya di sini juga. ikusi ini juga sangat berhasil, sangat sukses. amin amin amin. apa bener-bener woman entrepreneur juga. empower woman. amin amin. jadi bener-bener inspirasi juga. jadi itu aja sih pesan-pesan dari aku jangan pernah kita goyah karena situasi yang menyebabkan kita down tapi manfaatkan situasi apapun untuk membuat diri kita lebih produktif dan selalu semangat dan positive thinking selalu. oke jangan lupa subscribe juga youtube-nya fashion jewelry. di sana banyak edukasi tentang berlihat, tentang event kami. oke makasih teman-teman ya. sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. eh makasih juga loh dari Mas Akin. kemarin kita udah di obrak-abrikin tuh segala macemnya. thank you ya. thank you, thank you banget. kita ketemu lagi segera ya. oke bye-bye semua. bye-bye